Ibu Reino Barak sampaikan pesan kepada sang anak sebelum menikahi Syahrini, ternyata ini isinya. Terima kasih telah menonton! Reino Barak telah rukmi menikahi Syahrini pada Februari 2019 silam. Sebelum menikahi Syahrini, diakui Reino Barak bahwa dirinya sempat nyaris tidak percaya akan pernikahan. Pengusaha berdarah Jepang itu menuturkan ketika maafi menjalin asmara dengan Luna Maya, ia tak akan ada niatan untuk kejinjang yang lebih serius. Sebab saat itu Reino Barak menilai dirinya dan Luna masih muda, sehingga menuju pernikahan pun masih memiliki perjalanan yang panjang. Namun tanpa disangka, Reino mengakui dirinya tidak percaya akan nikah begitu cepat dengan Syahrini. Beberapa bulan setelah putus dengan Luna Maya, Reino Barak rupanya kepincur dengan wanita yang biasa disebut inces ketika sedang konser Jambul Katulistiwa pada 2018 silam. Meski awalnya Syahrini mengacukan Reino Barak bahkan sempat tidak membalas pesannya selama 4 hari, Reino Barak tetap berjuang untuk mendapatkan hati Syahrini. Hingga pada akhirnya Syahrini pun lulu dengan perjuangan Reino Barak. Tak berselang lama akhirnya Syahrini dan Reino pun menggelar pernikahan di Jepang. Ketika sudah menikah dengan Syahrini, Reino Barak bahkan menceritakan bahwa ibunya sempat menyampaikan pesan soal pernikahan. Kata Reino, ibunya memiliki firasa bahwa dirinya akan segera menikah dengan orang yang tepat. Jadi saya itu tidak pernah mendapatkan pesan dari ibu saya, katanya begini suatu saat kamu akan mendapatkan seseorang yang tepat dan akan segera menikah, sepertinya sih gak akan lama lagi, ungkap Reino Barak. Usai ibunya berbicara demikian, Reino pun menyadari bahwa ternyata ucapan tersebut benar adanya. Saya awalnya menanggapinya biasa aja karena memang orang tua pasti memiliki impian seperti itu. Tapi setelah ibu saya bicara seperti itu, kejadian cepat sekali saya langsung menikah sungkasnya. Video 30 detik jadi bukti, Syahrini diduga dengan membuk berat sampai tertidur di tempat tidak lazim ini. Istri Reino Barak, Syahrini kembali membuat heboh dengan video yang dunggahnya selama 30 detik. Diketahui video tersebut dunggah oleh Syahrini ketika dirinya belum menikah dengan Reino Barak. Dalam unggahnya Syahrini, diketahui perekam yang diduga adalah seorang pria, dengan menyorot ke arah mobil mewah. Di video selanjutnya tampak Syahrini yang sedang tertidur di dalam bagasi mobil bersama dengan tas belanjaan barang-barang branded. Banyak yang menduga jika Syahrini yang tengah tertidur di dalam bagasi mobil, karena perempuan pelahiran Sukabumi Jawa Barat itu tengah mengalami mabuk. Hal tersebut didukung dengan tidak menunya Syahrini tertidur di dalam bagasi mobil. Diduga mabuk berat, Syahrini pun sampai tidak peduli dengan keadaan sekitar yang pada saat itu mobil terparkir di pinggir jalan. Tak hanya itu, Syahrini pun tampak menutupi masing-masing kursi mobil dari mulai bagian tengah hingga keluar lagi, menuju bagian depan. Lentas video unggahan dari akun sosial media Instagram mendapatkan beragam komentar dari netizen. Salah satu netizen ada yang menyalayangkan sikap Syahrini karena diduga tengah mabuk berat. Sikap yang dipertontonkan Junggan akun tadi membuat netizen ragu dengan sifat istri Reino Barat itu. Itu dia mabuk atau gil da si chong, heran orang noraknya minta ampun gitu kok ngaku kaya dari orang. Orang kaya itu kelakuannya gak kaya gitu, tulis netizen. Kalau hanya cuman mengabdi sih gak apa-apa, tapi gak jenuh sok-sokan mengabdi. Lihat tuh seluruh indah orang kaya kayak gak malu nyuci masak setrika, itu real orang kaya. Ini kerjaannya ngapain cuman ngurusin suami yang udah gede harus yang ngurus anak, kata netizen. Bahkan ada netizen yang sampai mengutuk sikap kakak dari Syahrini tersebut yang tiduran di bagasi mobil. Udiknya udah mendarat daging, buah kagum yang mobilnya dikategorikan mobil sering cuka umat gak kepikiran buat iseng-iseng. Rebahan di bagasi begitu, ujar netizen. Mengehebohkan publik, kabar Syahrini dicerai oleh ring bubarak sampai nangis-nangis. Syahrini terkenal dengan gaya busana mewasan, glamor. Bahkan terkesan nyentrik dan unik maupun sedikit norak. Karena busana yang dia kenakan kebanyakan tidak biasa, salah satu kelebihan Syahrini tidak dimiliki oleh penyanyi lain dengan gaya busananya. Dia merupakan putri dari palsaman Dadang Zailani dan Wati Nur Hayati, yang mana ayah Anda Syahrini merupakan seorang pengusaha tambang pasir. Brini Fatima Zailani, nama lengkap Syahrini, ia lahir pada tanggal 1 Agustus 1980 di Sukabumi, Indonesia. Syahrini bersekolah di SDN 1 Begek dan kemudian melanjutkan sekolahnya di SMP 3 dan SMA 2 di Sukabumi. Setelah lulus SMA, dia melanjutkan pendidikannya ke Universitas Pakuan di Bogor dan mengambil jurusan hukum angkatan 2001. Nama Syahrini mencuak sebagai penyanyi ketika dia perpasangan dengan musisi Anang Hermansyah di single Jangan Memilih Aku. Lagu ini menuai kesuksesan besar dan menduduki posisi teratas. Tak berhenti sampai di situ, mereka lalu merilis single kedua yang berjudul Cinta Terakhir dan suasana di Kota Santri 2010. Single ini juga meraih kesuksesan yang sama seperti single sebelumnya. Beberapa bulan setelahnya, Anang mengaransemenkan lagu Aku Tak Biasa untuk dibawakan oleh Syahrini. Single ini terdapat di album kedua Syahrini yang ia gerak bersama pelangi rekors dengan judul Semua Karena Cinta. Seusai membawakan single Aku Tak Biasa, Syahrini mendera beberapa persoalan dengan Anang yang mengakibatkan kerjasama di antara keduanya berakhir. Nama Syahrini mulai menjadi perbincangan sejak dirinya tiba-tiba putus dari Anang Hermansyah. Tidak hanya kedekatan secara pribadi yang mulai meregang, kedekatan profesional sebagai teman duet pun berakhir. Pada 27 Februari 2019, Syahrini menikah dengan seorang pengusaha berdara Jepang Indonesia, Reino Barak. Pernikahan mereka pun digelar secara tertutup di Tokyo, Jepang, kini telah memasuki tahun ketiga perkawinannya. Keduanya kerap menjadi serutan publik lantaran keomantisannya. Tanya itu sebelumnya pernikahan keduanya dianggap kontroversial. Syahrini dianggap menjadi perbuk pacar sahabatnya sendiri yakni Luna Maya. Meskipun demikian hubungan Reino Barak dan Luna Maya setiap awal memang tak mendapat restu dari orang tua Reino Barak. Rumah Rangasyah ini dan Reino Barak kini diterpa isu perceraian. Isu perceraian di kalangan artis memang menjadi sesuatu yang tak dapat dibendung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!